Tokyo Verde vs Ruasokumamoto Tokyo Verde vs Ruasokumamoto debut perata marahan jadi andalan Tokyo Verde bertanding melawan Ruasokumamoto di laga lanjutan C-League 2 dan disiarkan secara live streaming laga ini benar-benar menampilkan pertandingan yang mendebarkan dari kedua kubu hal ini karena kedua tim bermain apik di C-League 2 selama pertandingan musim ini dimulai kali ini Tokyo Verde menghadapi tim promosi dari C-League 3 Ruasokumamoto sejak awal pertandingan kedua tim sangat bermain impresif dan tampil menyerang kedua tim berambisi untuk bisa mengejarkan jala gawang lawan sehingga pada menit ke-29 Koki Morita bisa memberikan sebuah gol terlebih dahulu untuk Tokyo Verde namun hal tersebut tidak berlangsung lama pasalnya pada menit ke-36 Kaito Kobe bisa menyambahkan kedudukan menjadi satu-satu hingga turun minum pertandingan sangat terbuka dan serangan bertubu-tubu dilancarkan oleh kedua tim tersebut sisi sayap Tokyo Verde lebih dominan untuk menguasai lini depan permainan jika dilihat secara langsung statistik Tokyo Verde memang lebih baik dari Ruasokumamoto di klasemen J-League 2 Tokyo Verde berada di posisi atas klasemen dengan koleksi 18 poin sementara Ruasokumamoto berada di posisikan 16 dengan 9 poin dalam 5 pertandingan terakhir Tokyo Verde berhasil mencatat 12 gol sementara Ruasokumamoto hanya berhasil mencatat 7 gol Tokyo Verde mencatatkan 4 kemenangan dan 1 laga berakhir seri sementara itu Ruasokumamoto mencatatkan 2 laga berakhir dengan kekalahan dan 2 laga seri dan 1 kemenangan dalam pertandingan ini Pratama Arhan bisa saja diturunkan dalam debutnya untuk menghadapi Ruasokumamoto di Ajinomoto Stadium seperti dalam laga menghadapi Oita Trinita pakan lalu pelatih Tokyo Verde Taka Fumihori tidak memasukkan Pratama Arhan ke dalam squad yang dimainkan untuk melawan Ruasokumamoto seperti saat ini Arhan saat ini merupakan salah satu pemain andalan yang diharapkan bisa membuat Tokyo Verde naik ke puncak klasemen untuk bisa masuk ke tangga J-League 1 pada musim depan dan Arhan pun sudah hadir di Ajinomoto Stadium untuk diberkenalkan kepada fans mereka Dalam pertandingan sebelumnya Taka Fumihori memang belum memainkan Arhan sejak awal mengingat penampilan apik Renkato yang memiliki posisi yang sama dengannya itulah yang menjadi ban pertimbangan utama pelatih sebelum menurunkan Pratama Arhan dalam squad tim utama Terima kasih telah menonton!